Terpujilah kita Allah Bapak dalam nama anaknya Yuskistus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami penguang dosli rohani boleh berkumpul di tempat keluarga kami pada saat ini untuk memuji dan membuliakan nama dunia Allah. Karena pada saat ini kami akan mendengarkan sebahagiaan dari firmanmu. Tidaknya, hambamu yang akan menyampaikan firmanmu adalah orang yang berbatas dan berat. Keputus mulai yang menyertai hambamu ini ya Bapak, agar firmanmu dapat tersampaikan sesuai dengan kehendakmu. Terpujilah engkau ya Bapak, tilarang nama anakmu Yuskistus Tuhan kami. Amin. Yalom. Masya Allah. Menghubungan singkat pada pertemuan acara ulang tahun yang ke-27, menghubungan dosli rohani, terambil dari kolose pasal yang dua, ayatnya yang ke-7. Demikian dunia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan subuh. Demikian firman Tuhan. 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 Diibaratkan sebagai tanah Dimana Tanaman Untuk menumbuhkan akar-akarnya Berakar dalam Kristus Artinya Tetap teguh Dipersatukan dengan Kristus Yang hidup Selalu Sesuai dengan Pengajaran dan perkataan Kristus Hidup yang selalu bergantung Kepada pengajaran Kristus Dikatakan Diibaratkan bahwa Disini berakar dalam Kristus sebagai pohon Yang artinya Akar pohon bertumbuh Semakin ke dalam Pohon boleh Bertumbuh ke atas Batangnya semakin besar Tapi itu akan Menyesuaikan dengan akarnya Semakin dalam akarnya bertumbuh Maka pohon akan semakin tinggi Kekuatan sebuah pohon Tidak dilihat dari indahnya Pohon itu Atau lebatnya daun pohon itu Tetapi Dengan kuatnya akar bertumbuh Semakin dalam Maka pohon itu semakin kuat Dan tidak akan gampang tumbang Amin badai pun Tidak akan tumbang Tidak akan tumbang Kalau akarnya kuat Demikian juga Kita kiranya Pungguan dos Miroha gunung ini Semakin berakar di dalam Kristus Sehingga Apapun yang terjadi Perpunggulan di dalam Pungguan kita Semua dapat kita Selesaikan Di dalam kasih Kristus Apapun permasalahan Yang kita hadapi Di dalam pungguan ini Dapat kita Selesaikan Tanpa ada Dendam Tanpa ada Sakit hati Semua Demi satu tujuan Yaitu Memajukan Dan mengembangkan Pungguan kita ini Sehingga tercapailah Bahwa kita ini Satu pulau Satu rasa Satu penanggungan Dimana kita hidup Berakar di dalam Kristus Maka kita akan Mendapatkan Saling mengasihi Dan saling membantu Kita sebagai pungguan Bosni roha pulut Semuanya adalah Pengikut Kristus Untung itu Marilah kita Hidup di dalam Pengetahuan yang benar Hidup di dalam Kekudusan Kristus Dan Kasih Persaudaraan Di dalam Kristus Amin Kita berdoa Terpunyilah Engkau ya Allah Pada saat ini Ya Bapak Kami telah Mendengarkan Sebahagiaan Dari Bermani Kiranya Pungguan Kami ini Hidup Dan berakar Di dalam Kristus Sehingga Kami Pungguan ini Hidup Saling Mengasihi Hidup Dalam Kekudusan Namamu Ya Bapak Sehingga Kami Penuh Dengan Kasih Persaudaraan Yang Daripadamu Ya Bapak Kiranya Rok Kudus Mulah Yang Menyertai Menguang Kami Sampai Selama Malamanya Ya Bapak Di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Kami Kami Mungkak Kudus Syukur Amin Terima kasih